Hingga hari minggu kemarin, korban tewas akibat miras oplosan di Cicalengka, Kabupaten Bandung berjumlah 11 jiwa. Senin pagi jumlah korban bertambah. Total korban tewas dari 30 warga yang dilarikan ke rumah sakit menjadi 13 jiwa. 11 warga Cicalengka tewas usai berpesta minuman keras oplosan di dua lokasi berbeda di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat malam. Senin pagi, dua korban yang sempat menjalani perawatan intensif dalam kondisi kritis di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung, menghembuskan nafas terakhir atas lama Hari Suherman dan Husni Sabara. Korban miras oplosan ke-13, Husni Sabara, sempat sadarkan diri minggu malam saat dijenguk keluarganya. Bahkan korban lainnya, yaitu Hari, sempat berinteraksi dengan kerabatnya minggu malam. Kedua korban menghembuskan nafas terakhir Senin Subuh. Akibat mengkonsumsi miras oplosan, 13 dari 30 korban yang dilarikan ke RS UD Cicalengka tewas. Hingga saat ini, korban lainnya masih dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka dengan kondisi masih kritis.